BELUM ADANYA KATA SEPAKAT TERKAIT HARGA Belum adanya kata sepakat terkait harga menjadi bukti kurangnya sinergi antara PT Inalum dan PLN. Hal itu menyebabkan produksi aluminium PT Inalum terhambat. Padahal saat ini, kebutuhan dan permintaan aluminium domestik tengah meningkat cukup tinggi. Pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki Inalum tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik Inalum untuk mencapai target produksinya. Sehingga Inalum butuh tambahan energi listrik dapat dipenuhi oleh PLN. Sayangnya, hingga saat ini kedua BUMN ini belum menemukan kata sepakat terkait harga untuk memenuhi kebutuhan listrik PT Inalum. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar meminta pemerintah turun tangan untuk melakukan konsolidasi dan penyelesaian masalah antara dua perusahaan. Ada selisih harga dan itu sudah lama. Sudah lama selisih harga ini tak kunjung juga mendapat kesepakatan. Kita minta pemerintah harus turun tangan. Turun tangan, melakukan konsolidasi ke dua belah pihak interdep antara ini kan sama-sama BUMN. Sementara itu di rut PT Inalum, Dani Perditia mengaku tengah menjajaki kemungkinan melakukan kerjasama operasional ataupun joint venture antara PT Inalum dan PLN. Agar masalah pasokan dan harga listrik dapat segera terselesaikan. Bagaimana apabila Inalum dengan PLN melakukan kerjasama operasi ataupun joint venture di mana aset kedua perusahaan akan dijadikan satu dan PLN akan bisa mendapatkan upside ataupun bagian dari kepemilikan di salah satu inisiatif yang akan dilakukan oleh Inalum. Alfredo, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!